Halo sahabat Toto, selamat datang kembali, tetap aja ke YouTube channel, lagi sama Resya. Siapa nih buat sahabat Toto yang udah siap mudik tapi khawatir bawa barang-barang sebanyak ini? Ataupun kalau misalnya kalian nanti mudik bakal bawa keluarga besar sampai di dalam mobil itu udah full sama penumpang, jadi space bagasinya juga makin sedikit lagi. Ataupun kalian juga udah mikirin nih, nanti pulang kampung mau bawa oleh-oleh, tapi takut gak bisa dibawa lagi ke Jakarta karena mobilnya udah kepenuhan sama barang-barang. Nah kalian wajib banget nonton video ini sampai habis karena Resya bakal kasih tau kenapa kalian harus pasang Asterisk Roofbox dari Autorex. Yang pertama sahabat Toto, kapasitas Roofbox dari Autorex ini memang bener-bener beragam banget, itu punya banyak tipe variannya, yang pertama nih ya dari yang kecil ada tipe yang Escape yaitu dengan kapasitas 320 liter dan juga di belakang Resya ini juga udah ada 2 mobil yang dipasangin Roofbox dari Autorex, yang pertama tipe mobil MPV yaitu Veloz yang udah kita pasangin, tipe Roofbox yang Infinit, dimana kapasitasnya itu adalah 575 liter, jadi cukup besar banget. Dan yang kedua di mobil Yaris Plus ini ada tipe varian Roofbox yang Adventure Plus, dimana kapasitasnya itu adalah 460 liter, jadi besar juga nih sahabat Toto. Dimana ini hanya 3 dari 12 varian Autorex lainnya, jadi kalian tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan kalian mau dari yang kecil sampai dengan yang besar. Yang kedua soal keamanan juga sahabat Toto udah gak perlu khawatir, nih ya bahannya itu super kuat banget. Jadi kalian gak perlu takut bakalan penyok ataupun pecah di jalan. Dan yang kedua Roofbox dari Autorex ini juga sudah dilengkapi dengan Quick Mount Grip yang super kuat banget dan juga mudah banget dipasang ataupun dilepaskan di sahabat Toto. Jadi yang ini akan menggigit ke bagian crossbar-nya sehingga Roofbox ini bakal kuat dan juga bakal kencang banget di bagian atap mobil kalian. Cara membukanya tinggal di unlock dulu, kemudian langsung diputer aja sehingga bagian pengunci ini akan merenggang. Kemudian ketika sudah ada di bagian crossbar-nya tinggal dikencangin aja diputer arah sebaliknya. Kalau sudah kencang tinggal di klik aja bagian lock-nya. Tuh, jadi bener-bener gampang banget kalau misalnya sahabat Toto mau lepas Roofbox-nya ketika gak dipasang. Kemudian kalau misalnya mau pasang lagi pun kalian juga bisa pasang sendiri loh sahabat Toto. Nah, ini yang kedua kalian akan mendapatkan 4 Quick Mount Grip-nya dan juga berikut dengan tasnya. Dan gak ketinggalan Roofbox Autorex ini juga menyediakan safety key ataupun kunci bagian Roofbox-nya nih sahabat Toto. Ini penting banget supaya apa? Supaya Roofbox-nya ini bakal aman ketika kalian pakai berkendara, gak kebuka-buka saat lagi ada di jalan. Dan yang paling penting adalah kunci ini itu gak bakal bisa dilepas ketika Roofbox ini tidak tertutup dengan rapat. Jadi sudah aman banget pastinya. Sekarang kita langsung coba aja Roofbox ini bakal muat berapa tas dan juga berapa kompersi. Langsung kita buktiin sekarang. Di sini sahabat Toto kita punya tiga tasnya. Ada tas travel bag seperti ini, kemudian ada copper size small dan juga ada copper size medium. Kita bakal coba masukin ke Roofbox tipe yang Adventure Plus dengan kapasitas yang 460 liter. Langsung ya kita coba apakah semua tas ini bakal muat atau bahkan ada space lebihnya. Asal kita coba. Yang pertama kita coba masukin copper yang kecilnya. Ini kita taruh sebelah sini. Kemudian kita masukkan copper yang medium. Kita taruh sebelah sini. Ini. Dan yang terakhir kita masukin tas traveling bag-nya. Nah sahabat Toto bisa ngeliat ya ini udah ada tiga tas. Satu copper kecil medium dan juga ada satu traveling bag. Dan di bagian sini tuh masih kosong banget space-nya. Jadi kalau misalnya sahabat Toto mau tambahin barang-barang. Atau misalnya mau bawa oleh-oleh yang lebih banyak. Bingung pada di dalam mobil udah gak muat. Tenang aja. Di bagian sini masih ada. Asal kita buktiin apakah Roofbox ini bisa tertutup dan kuncinya bisa dilepas. Dan kalau misalnya sahabat Toto tanya nih. Apakah Roofbox otorok ini bakal aman ketika dipakai berkendara? Tenang aja sahabat Toto. Yang pasti kalian harus menjaga kecepatan kalian saat berkendara. Tidak melebihi kecepatan 100 km per jam. Dan yang pastinya harus memperhatikan muatan yang ada di dalam Roofbox. Tidak melebihi 75 kg. Nah itu dia sahabat Toto beberapa alasan kenapa sahabat Toto harus banget pasang Roofbox dari Otore. Rekempasinya sahabat Toto udah gak perlu khawatir lagi kalau misalnya mau perjalanan ngundik. Ataupun khawatir bawa barang-barang banyak di dalam mobil. Dan buat sahabat Toto yang mau pasang Roofbox dari Otorek ini. Langsung aja cek di toko variasi terdekat di kota kalian. Ataupun langsung cek di e-commerce kita di Tokopedia, di Shopee, dan juga di Blibli. Dan juga jangan lupa main langsung ke experiencetor kita. Jangan sampai kehabisan yang cabangnya ada di sini. Dan segitu aja video kali ini. Semoga video ini bisa membantui di modifikasi mobil kalian. And see you next video. Otoprojek bikin mobil otok keren. Bye-bye. Bye-bye.